Jangan lupa juga ya subscribe, share, dan like channel dari Bisikindong ya Ini adalah suatu yang akan ditonton sama teman-teman Kalau penasaran langsung ya pokoknya di subscribe Dan jangan lupa like dan di share ya Akunnya adalah Youtube Bisikindong Oke siap Jangan lupa like, share, dan subscribe Demonstrasi penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila Berujung pada bentrok Dan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan bendera Partai Komunis Indonesia Ada apa? Kenapa? Seolah-olah pembakaran bendera ini diidentikan Ada keterkaitan antara BKI dan BDIP Katanya karena BDIP lah yang mengusulkan RUU HIP ini dibahas Akhirnya BDIP pun membuat laporan di Kepolisian Terkait dengan pembakaran bendera Partainya Namun saya tidak masuk pada siapa yang membakar lalu Saya coba masuk pada persoalan kenapa ada bendera BKI Sebetulnya siapa yang PKI di Republik ini Kita telah menyepakati bahwa tidak boleh ada lagi paham komunis di Indonesia Termasuk partainya Nah ini dibuktikan dengan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 Bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak boleh lagi ada yang namanya Embel-embel komunis di negara ini Apalagi untuk mendirikan Apalagi untuk melegitimasi berdirinya Partai Komunis Indonesia Hal ini tentunya sudah dituangkan dalam ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 Kenapa kemudian logo bahkan bendera pun muncul lagi di area publik Apakah ini termasuk dalam upaya Kembali menghidupkan ajaran komunisme Tentunya belum bisa memang kita identifikasi Bahwa ada ajaran komunisme yang Ingin disampaikan Lewat bendera Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada saya Kan bendera itu dibakar Artinya kalau pembakaran itu kan berarti Seseorang yang membakar itu adalah sangat membencinya Kita Jadi Menurut saya Tidak masuk kepada persoalan Kenapa Bendera itu dibakar Bendera PK itu dibakar Kita juga tidak tahu niatannya Apakah dia suka atau benci dengan perbakaran itu Karena seseorang pun ketika Karena seseorang pun Akan berbeda-beda manifestasinya Dalam mencintai seseorang Ada orang yang Mencintai lawan sejenisnya Dengan cara yang berbeda Ada yang lewat Menyatakan Cinta dengan pelukan Tapi ada juga yang Menyatakan Rasa cintanya itu Tidak dengan berpelukan Secara tegas Logo Palu arit Lambang PKI Komunisme Dan seluruh ajarannya itu tidak ada Nah jadi ketika si pendemo Mau menyablon Katakanlah itu disablon Atau jangan-jangan Bendera itu pun sudah disimpan sejak lama Gitu kan Oke Kita katakan saja Itu disablon Nah Kalau Pemerintah mengeluarkan Maklumat ya Semacam maklumat mungkin ya Barangkali Atau semacam ultimatum gitu ya Sehingga tidak ada lagi Percetakan Percetakan Atau tukang sablon Yang berani menyablon Logo Palu arit Atau bendera PKI Ya Untuk dibakar Sekalipun itu tidak ada lagi Tercipta Supaya tidak Simpansiur ya Nah ini kan negara kita Dibuat kisru Pembakaran Kedua Pembakaran kedua bendera itu PKI dan PDIP Seolah-olah mengidentikan PDIP itu PKI Ya Kalau di Masyarakat awal Nah ini kan menjadi Sebuah Polemik lagi Sampai kapan negara ini Akan kisru Seperti ini Nah ini peranan pemerintah Yang harus menjawab ini Karena Dengan pembiaran Hal-hal seperti ini Ya ujung-ujungnya kisru Semua saling menuding Kelompok yang satu Adalah komunis Kelompok yang satu Tidak komunis Kelompok yang satu Agamais Kelompok yang satu Nasionalis Kelompok yang satu Sosialis Ya Nah jadi Konflik Nah Seolah-olah kita ini Senang sekali Yang namanya berkonflik ya Membiarkan opini Di masyarakat itu liar Memang dalam Peraturan perundang-undangan Tidak ada satu peraturan pun Yang mengatakan Kok pembakaran bandera itu Dapat bidana Ya Atau membakar Bendera PKI Di bidana Atau membawa bendera PKI Di bidana Tidak ada Ya Tentuan bidananya Hanya pada Menyebarkan ajaran Nah ini kan ketika Bendera itu ada Diterbitkan kemudian Dan dilek masyarakat Kan masyarakat Sehingga berpikir Apa PKI Jangan-jangan Masih ada Nah paling tidak kan sebetulnya Kehadiran Pendera PKI saat itu Sehingga kemudian Membuat Mindset di masyarakat itu liar Ya Dengan tadi Seolah-olah Kehadiran PKI itu Dilegitimate Ya Jadi ini yang Saya rasa Harus kita perhatikan Ya Pengimplementasian TAP FDRS Nomor 25 itu Harus secara tegas Tidak boleh Ada Logo Berlambang Ya Tidak boleh Ada Lagi Logo Palu dan Arif Ya Dan kawan-kawannya Kan gitu Jadi Sudah hilang Sudah polemik Ini dengan Cara-cara Sudah hilang Polemik Seperti ini Dengan Peraturan-peraturan Perundangan Yang Tegas Ya Tidak ambigu Atau tidak bias Sehingga Tidak menimbulkan Persepsi Di masyarakat Ya Tidak menimbulkan Kekisiruhan Di masyarakat Nah Oke Demikian Bisikan kita Hari ini Menanggapi Beberapa Berita yang Viral Ya Semoga Channel Bisikindong Dapat Membumi Ya Dan tentunya Channel Bisikindong Semoga Channel Bisikindong Dapat Semakin Membumi Dan Berterima Di masyarakat Serta Tetap Pancasila Badan FKM Terima kasih telah menonton